Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang bapak ibu hari ini saya akan mengajarkan cara membuat stiker dengan menggunakan kanva bapak ibu bisa menginstallnya di aplikasi playstore disini saya sudah menginstall lalu kita buka sejenak akan muncul tampilan seperti ini ada kostum size, instagram post instagram story animated social media silahkan dipilih saja apa yang diinginkan misalnya saya memilih animated social media misalnya seperti ini di klik saja yang diinginkan lalu akan muncul tampilan seperti ini bila ingin mengganti videonya silahkan di klik gambarnya lalu kita pilih gambar teman kita seperti ini bila mau dibesarkan mau dikecilkan terserah atau pada ukuran standar juga boleh lalu setelah gambarnya masuk kita edit kita edit tulisannya tulisannya kita hapus lalu kita tulis misalnya kelas 3 oke pada tanda centang klik tanda centang lalu seterusnya misalnya saya ingin menambahkan teks silahkan klik tanda plus silahkan klik tanda plus lalu pilih teks lalu search teks atau add some text of your own silahkan ketik sendiri apa misalnya saya tulis disini klik double klik kita hapus dulu kita hapus disini misalnya mungkin kurang kelihatan ya saya akan rubah tulisannya menjadi warna yang pas kita ganti dulu fontnya fontnya kita ganti ini kurang bagus jangan pilih yang tanda berbayar ya tanda seperti queen atau queen kita pilih yang gratisan saja selanjutnya saya akan memilih warnanya tanda centang lagi kita pilih warnanya misalnya warnanya setelah itu setelah kita ganti tulisannya misalnya kita mau menambahkan lagi animasi klik tanda plus lagi lalu pilih stiker klik stiker akan ada stiker-stiker yang bapak ibu bisa pilih misalnya saya pilih ini atau saya remove ya yang lain saja misalnya tanda love seperti ini silakan diletakkan dimana sesuai keinginan misalnya saya pilih lagi stiker ini sesuai keinginan saja ya bapak ibu bila bapak ibu suka yang rame atau suka yang simple silakan wow silakan pilih stiker sesuai keinginan tinggal diatur besar kecilnya misalnya jantel besar ya seperti ini setelah muncul seperti ini kita klik tanda centang yang ada di atas lalu kita play kita lihat kita lihat sejenak hasilnya akan ada tulisan suara seperti ini ini tidak apa-apa nanti bila kita share ke whatsapp atau ke ke youtube itu tidak akan berpengaruh ya karena memang ini aplikasinya saja atau memori kita yang kurang bagus sudah selesai lalu kita tinggal pilih kita tinggal pilih mau edit kemana kita mau taruh ke whatsapp atau kinemaster atau youtube silakan misalnya kita untuk keperluan di whatsapp saja silakan kita taruh di whatsapp saja ya selamat mencoba bapak ibu terima kasih